Mengaku kesal dan cemburu karena kekasih gelapnya memiliki pria idaman lain. Seorang kakek di Sukabumi tega menghabisi nyawa kekasih gelapnya sendiri di rumah kontrakan. Selain menghabisi nyawa korban, kakek ini pun mengurah seluruh harta korban. Hari tua OM, seorang kakek berusia 63 tahun ini berakhir di Diruji Besi. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti menghabisi nyawa kekasih gelapnya sendiri. Cemburu buta menjadi motif kasus pembunuhan di sebuah rumah kontrakan di kampung Mangkalaya Cipicung, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guru Kabupaten Sukabumi ini. Korban meregang nyawa setelah dibekap menggunakan bantal hingga kehabisan nafas. Yang awalnya dilaporkan bahwa korban itu sakit, ternyata hasil penjelidikan kami bahwa korban itu emang sengaja dihilangkan nyawanya. Motif pelaku disampaikan adalah untuk mengambil barang-barang milik daripada korban. Kemudian juga karena juga ada motif pembunuhannya, itu motifnya juga adalah cemburu. Jadi hubungan antara korban dengan tersangka ini adalah pasangan yang tidak sah. Aksi pelaku diketahui warga ketika pelaku kembali untuk membawa jasad korban yang sudah membusuk ditinggal selama dua hari di rumah kontrakan. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Ahmad Fikri, Sukabumi Selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih.